Dalam kegiatan pertambangan, salah satu tahapan yang penting adalah tahapan pembongkaran. Nah, di dalam tahapan pembongkaran terdapat kegiatan peledakan, yang pertujuan untuk memisahkan material dari batuan induknya. Jadi, kenapa perlu peledakan? Ada dua hal. Yang pertama, untuk memisahkan material dari batuan induknya karena tidak bisa digaruh dengan alat mekanis. Dan yang kedua adalah untuk mempercepatan gerak produksi, meskipun material tersebut bisa digaruh dengan alat mekanis. Dalam kegiatan peledakan, salah satu aspek penting yang tidak bisa diremehkan adalah gudang bahan peledak atau gudang handak, yang akan kita bahas dalam video kali ini. Apa itu gudang handak? Secara simpelnya, gudang handak adalah sebuah gudang untuk menyimpan bahan peledak. Gudang handak harus memenuhi ketentuan umum dan keselamatan karena memiliki potensi bahaya yang sangat besar, sehingga tidak membahayakan sekitarnya. Ternyata, gudang handak dibedakan menjadi tiga berdasarkan fungsinya. Yang pertama, gudang sementara. Yang kedua, gudang utama. Dan yang ketiga adalah gudang transit. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gudang sementara. Gudang sementara adalah gudang yang digunakan untuk kegiatan pertambangan tahap awal, meliputi eksplorasi, konstruksi, dan persiapan proses penambangan. Nah, gudang sementara ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah gudang handak peka detonator. Yang kedua adalah gudang handak peka primer. Dan yang ketiga adalah gudang bahan ramuan. Lalu, kita lanjut ke yang kedua, yaitu gudang utama. Gudang utama adalah gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak yang melokasinya tidak jauh dari lokasi tambang. Nah, sama halnya seperti gudang sementara, gudang utama juga dibedakan menjadi tiga. Yaitu yang pertama, gudang bahan peledak peka detonator. Yang kedua, gudang bahan peledak peka primer. Dan yang ketiga adalah gudang bahan ramuan. Dan yang terakhir adalah gudang transit. Gudang transit adalah gudang yang digunakan untuk penyimpanan sementara, sebelum bahan peledak dipindahkan atau diangkut menuju ke gudang utama. Nah, gudang transit ini tetap berada di dalam wilayah izin usaha pertambangan milik perusahaan atau WIU perusahaan. Nah, berbeda dengan gudang sementara dan gudang utama, gudang transit dibedakan menjadi dua, yaitu gudang handak peka primer dan gudang bahan ramuan. Kenapa di gudang transit tidak ada gudang handak peka detonator? Karena bahan peledak peka detonator harus langsung dikirim ke gudang utama. Dan tidak boleh disimpan di gudang transit. Gudang handak memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi, sehingga ada beberapa hal yang harus ada di dalam gudang handak. Yang pertama adalah termometer. Yang mana fungsi dari termometer ini adalah untuk mengukur dan memantau suhu ruangan di gudang handak. Yang mana sesuai aturan, suhu di dalam ruang gudang handak tidak boleh melebihi 35 derajat Celcius. Dan yang berikutnya adalah harus ada rambu atau tanda peringatan. Dalam gudang handak, rambu seperti dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Kemudian dilarang merokok adalah beberapa contoh rambu yang harus ada di dalam gudang handak sebagai peringatan agar tetap waspada dan tetap menjaga keamanan. Yang berikutnya adalah harus ada dua jalan masuk. Perlunya dua jalan masuk menuju gudang handak ialah sebagai fungsi evakuasi. Jadi ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, proses evakuasi dapat berlangsung secara cepat. Kemudian harus ada alat pemadam api. Setiap gudang handak wajib memiliki satu alat pemadam api yang disimpan atau diletakkan di luar gudang handak, yang mana ditempatkan di area yang mudah dicangkau. Dan yang terakhir ada hidran. Sama halnya dengan alat pemadam api, gudang handak juga perlu dilengkapi dengan hidran yang dipasang di luar gedung dan selalu terhubung dengan air bertekanan. Jadi makin tahu soal gudang bahan peledak bukan? Nah kalau misal di next video kita bahas lebih lengkap terkait dengan peledakan, kira-kira Sobat Minbah setuju nggak ya? Atau ada materi lain yang ingin Sobat Minbah bahas? Langsung saja tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!